Intro Halo Sobat Otomo, apa kabarnya? Semoga kalian selamat selalu ya Di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang oli motor nih Jadi seperti yang kita ketahui, mengganti oli motor metik secara rutin sangat penting dilakukan agar performa dan kinerja motor tetap terjaga Namun, kapan waktu yang tepat untuk mengganti oli tentu harus diperhatikan Jangan sampai lupa, tidak mengganti sehingga menimbulkan masalah pada motor metik kamu ya Dan berikut waktu yang tepat untuk mengganti oli motor metik Yang pertama, tiap 2000 km Apabila motor metik kamu sudah menempuh jarak 2000 km, bakal usahakan segera ganti oli tersebut Oli lama dalam motor sudah tidak layak sehingga dapat merusak komponen motor Mau pilih oli motor metik yang wangi atau bukan, sesuaikan dengan tipe motor kamu ya Dan yang kedua, tiap 3000 km Setiap 3000 km, oli motor metik harus segera diganti dengan yang baru Motor metik dengan jarak tempuh 3000 km umumnya sudah digunakan selama 2 bulan Dengan jarak tempuh tersebut, tentunya lupa mengganti oli motor akan sangat berbahaya Nah, jadi umumnya ganti oli dilakukan setiap 1 atau 2 bulan sekali setiap menempuh jarak 2000-3000 km Namun apabila kamu bukan tipe orang yang suka berpergian atau keluar rumah Dan hanya memakai motor sekitar 20-50 km saja, kamu tetap harus menggantinya setiap 2 bulan sekali Meskipun jarang dipakai, oli dalam motor harus tetap diganti agar tidak merusak komponen kendaraan Selain itu, kamu harus mengganti oli setiap 2 minggu sekali Jika jarak tempuh harian mencapai 200 km Hal itu untuk menjaga motor metik dalam keadaan prima dan berfungsi baik Sehingga motor tidak akan mati tiba-tiba Harga oli motor metik Yamaha maupun Honda dan lainnya tentu tidak seberapa Jika dibandingkan dengan biaya perbaikan bukan? Nah, itu tadi beberapa informasi yang dapat saya bagikan Semoga bermanfaat ya sobat Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan komennya ya Salam Automo Terima kasih telah menonton!